Boleh dikasih sebeginya nih, kisih-kisihnya nih, apa yang membedakan WEX 2020-2023 ini? Ya, kalau pastinya satu WEX secara umum ya, itu ada satu kelas dihapus. GTI Pro dihapus, diganti oleh GTI M. Tapi, mobil-mobil bekas GTI, maksudnya mobilnya masih itu-itu juga. Mobil GTI Pro itu sekarang dipakai oleh para pembalap GTI M ya. Nah, jadi kelasnya sekarang, tadi yang 4 tahun lalu, kan ada Hypercar, ada LMP2, ada GT Pro, ada GTM. Nah, GT Pro dilepas menjadi GTM, LMP2 sama Hypercar tetap. Itu regulasi pertama. Nah, kedua, di Hypercar, regulasi dulu ya, itu khusus LMP2, mobilnya lagi-lagi dibikin lebih pelan. Jadi, dari 2020 ke 2021 aja udah dibikin pelan. 2021 ke 2022 lebih pelan lagi. Dari 2022 ke 2023 lebih pelan lagi. Jadi, memang ini untuk mengakomodasi kecepatan waktu itu kelas Hypercar yang kalau mobil LMP2 nggak dibikin pelan, sengaja dibikin pelan gitu ya, maksudnya sesuai regulasi ya, itu Hypercar akan kalah kelas, pasti kalah kenceng, sorry. Dibanding LMP2, tahun ini LMP2-nya itu regulasinya, powernya dikurangi, jadi sekitar 13 HP, terus RPM-nya juga dibatesin, dikurangi 500 lah. Jadi, jadi emang, ya kalau ngeliat lap timenya itu emang jauh lebih lambat, 5-1 detik per lap lah kira-kira untuk LMP2. Oke, oke, oke.